Pak Mahfud tanya kepada kita, tolong dong undang-undang permasalahan aset dijalanin Republik di sini ini gampang Pak Sanayang nih, lobbynya jangan di sini Pak Ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing Di sini boleh ngomong kalah Pak, Bambang Pacol di telpon Ibu Pacol berhenti, eskap Ini laksanakan, laksanakan Pak Jadi dua presiden pernah nanya sama saya Pembacaran uang kartel sama ini yang mana ya Pak Presiden, kalau pembacaran uang kartel pasti duit lainnya semua Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak E-walletnya cuma 20 juta lagi Nggak bisa Pak Nanti mereka nggak jadi lagi Saya terang-terangan ini Gitu loh Mungkin perapasan aset bisa Tapi harus bicara dengan para ketumbar Dulu Kalau di sini nggak bisa Nggak bisa Jadi permintaan jenayah langsung saya jawab Bambang Pacol siap Kalau di perintah Mana perintah berani Pak Sama itu Ayo Itu kira-kira Pak Apa? Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Pak Mahfud Pak Mahfud Bersambung jajaran Hari ini Pak Ini adalah rapat yang paling luar biasa sejak Covid Hari ini paling top Hadir fisik Dari 54-51 Saya ngomong nomor 45-25 24 Nomor 24 Ini catat satu-satu Nanti terakhir ada Masih ada Terry Pak Terry W25 Bunyi Letih Pak Jangan duduk letih Pasukan letih Ini jagoan-jagoan semua Bintang 3 Letih pula ini Politisi PDIP Bambang Pacol Terang-terangan Hingga membuat Mahfud MD Galeng-galeng kepala Komisi 3 DPR RI Raker dengan Komite TPPU Situasi ini Letih Kenapa rapat bisa serami ini Pak? Itu karena terjadi kontradiksi Antara Pak Mahfud Dan kawan-kawan Komisi 3 Antara Pak Mahfud Dan Pak Beni Karman Pak Aslosani Pak Terry Terpiculah Komisi 3 ini Korpsnya muncul Mari kita Duduk bersama-sama Tantangan Pak Mahfud Untuk kita Mereka bertiga datang Kita penuhi ruangan rapat Begitu nih Pak Nisfilic Korps muncul Oke Sehingga suasana Intinya jadi hilang Tayakan dulu Kronologinya Gimana situasi yang terjadi Tayakan itu Pak Dudisian oleh staff ahli itu Pak Riput ini Pak Mahfud juga terprovokasi Pak Mahfud Wah ini perang nih Perang Terprovokasi Nah Ini semua adalah bunga-bunga Pak Setelah rapat panjang Saya juga duduk disini Mendengarkan Asli nih Pak Saya orang mudeng Gitu loh Jujur saya gak ngerti Pak Gak mudeng Pak Tapi karena ada dinamika tadi Ada kontradiksi Terpaksa duduk Belajar Belajar Baca undang-undangnya Baca peraturannya Baru kita tahu Oh ini toh Masalahnya Udah pernah ribut Pancos Pancos Itu sudah sejak di Grup Komisi Tiga Ini Pancos sama Angket Ini sama Angket aja Angket Sampai gak bingung Pak Gak bisa bedain antara Angket sama Interpelasi Mama Pancos Oh saya bosnya Esmosnya Pak Esmosi Gak bisa bedain Nah setelah saya ikuti ini semua Ijin Kalau kesimpulan saya salah Tolong disalahkan Karena ilmu ini Kalau Analisi Transaksi Keuangan Pasti saya bukan jagonya Kalau urusan Perni-perni Pasal hukum Pasti saya bukan jagonya Saya gak paham Saya orang lapangan Saya besar di Komisi Tujuh Saya menangis Waktu Pak Mahfud MD ini menjadi ketua MK Dan kemudian Menggedok Membuah-buahkan BP Mikas Menjadi SKK Mikas Saya waktu itu di Komisi Tujuh Dan saya menangis Kenapa? Karena saya ikut Melahirkan undang-undangnya Sistem Tiga Kaki itu Lupakan itu Tapi waktu itu Dalam persepsi pikiranku MK waktu itu Clear Tapi saya gak komplain apa-apa Karena putus saya Final End Binding Oke Nah sekarang hari ini Pak Kesimpulan saya hari ini Pak Ini sesungguhnya Kawan-kawan ini Ya belum jelas betul nih Tiga empat sembilan T ini Pak Ini angka apa Tapi Triliun Pak Kalau orang kampung Bayangkannya Satu triliun itu Seribu miliar Mereka satu miliar itu Bili satu alpat Pak Jadi itu Kalau satu triliun Seribu alpat Dujujur panjang Ngeri Barisan alpat Kalau tiga empat sembilan Triliun gimana? Sapang Waduh Luar biasa Rapat kerja Komisi 3 DPR RI Dengan Komite TPPU Belak-belakan Bambang Pacul ada kontradiktif Antara anggota DPR Dan Prof Mahfud MD Ini angka yang sesungguhnya Belum clear betul Miss Bakun Saudara saya itu Dari Komisi 11 Datang ke sini Memberikan pencerahan Tak tulis Itu orang akutansi Orang pacat Itu juga Anak buahnya Pak Haji Purnomo dulu Iya Kasusen Dulu Dulu Iya Kasusen Duri Kena penyakit Dulu Dulu Itu kawan lama Ahli juga itu Tadi saya dengar tulis Maki Tua Angka ini Kalau jadi Tindak pidana Masih jauh Betul Pak Ini baru Di profiling Oleh Tim Dari PPATK Ada transaksi Yang keluar dari profiling Ini dicatatat 2009 sampai 2023 Catatan disini Yang ditempatnya Busri Mulyani Ijen Itu ternyata Tanggalnya BC Pak Yang di profiling Yang di profiling Ya pasti nanti angkanya Beda Jadi yang ditempatnya Busri Mulyani Itu ternyata Baru 2015 Sampai 2020 Plus 2022 2021 Nggak ada Ini dapat dari mana Oh dari Dikirim dari PPATK Yang tanggal Yang tahun 2015 Tanggalnya 6 Agustus 2015 Tahun berikutnya 26 Juli 2017 Dan seterusnya Pertanyaannya Dapat dari PPATK surat Ini kita Bicara SOP Sudah bener-bener SOP-nya Kalau PPATK Ngirim pada Busri Mulyani Tentu dibaca Undang-undangnya dulu Undangnya disini Bos Undang-undang nomor 10 Yang bikin Pak Suding itu Kalau kita baca Di pasal 47 PPATK Membuat Dan menyampaikan Laporan pelaksanaan Tugas Fungsi Tugas fungsi Dan memenangnya Secara berkala Tiap 6 bulan Ayat 1 ya Tiap 6 bulan Kepada siapa Hanya kepada Dua lembaga Siapa Pak Disampaikan kepada Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dan itu Komisi 3 Itu masih ingat Pak Suding Saya cek Disini saya cek Oh memang ada Tetapi bukan Laporan Tusi Bukan Tusi Pak Nah Jadi yang dari Ini PPATK Ditanya dulu Kamu Kamu Lapornya Ke siapa Ada ke Mendeiu Mungkin ada Ke Pak Baris Krim Mungkin ada Ke KPK Ini di Konsolidir Dulu dong Konsolidir Dulu Supaya Angkanya Cetah Profilingnya Itu Supaya Cetah Jangan Profilingnya Yang Salah Bus Bakun Diturunkan Cetah Ini beda Angkanya Beda Kan Ditu Bos Pak Kepala Dinda Kepala Ini Junior Saya Ini Orang Lurus Saking Lurus Rambutnya Juga Lurus 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 Izin Siapa Yang Mengaudit Ini Semua Harusnya Langkah Pertama Komandanya Komandanya Siapa Sudah Jelas Tertulis Kok Di Dalam Suratnya Per Raturan Presiden Yang Dulu Pertama Kali 2004 Terus Pak SBY Menambahkan Dan Terakhir 117 2016 Ini Eko Visio Semua Komandanya Menko Pol Buka Pak Menko Pol Buka Inilah Yang Mesti Lakukan Audit Meng Konsolidir Namanya Juga Konsolidat Jadi Bambang Bacol Tidak Setuju Pansus Today Tetapi Bambang Bacol Memohon Meminta Atau Memerintahkan Ini Kawan Kan Pak Pint Semua Pak Karena Supaya Kena Hak Imunitasnya Masih Nembel Karena Kalau Ini Dicopot Ijin Pak Saya Pulang Kampung Ngarit Lagi Pak Lagi Kalau Pak Agus Antriano Minimum Kalau Pensiun Bintang 3 Minimum Untuk Hari Ini Bisa Bintang 4 Minimum Bintang 3 Pulang Masih Ada Pensiunan Komjen Bos Kalau Pensiun DPR Nggak Direken Pak Nggak Direken Pak Itu Tendeng Pak Hilang Hora Kalau DPR Pensiun Keluar Pak Nggak Jadi Lagi Kesini Nggak Berani Pak Itu Sudah Jadi Penyakit Pak Ijin Ini Ilmu Gidupan Nggak Berani Pak Masa Kesini Bawa Map Bawa Proposal Wah Mati Hari Ini Boleh Senior Saya BDK Harman Maka Dia Lolos Terus Beliau Sadar Kalau Nanti Nggak Lolos Ini True Story Pak True Story Jadi Pak Menko Polugam Dalam Ketua Komite Diko Consolidir Dulu Nanti Untuk Waktu Berapa Kita Rapat Lagi Disini Kenapa Begitu Sambian Mesti Consolidir Dugaan Saya Ini Wicin Jangan Jangan Rapat Yang Tidak Pernah Terjadi H 2016 Ini Sudah Diangkat 2016 Sudah Terconsolidir Lama Loh Masa Nggak Nggak Ada Follow Up Masa Nggak Ada Follow Up Kalau Ada Laporan Dari PPHTK Nggak Ada Follow Up Kalau Nggak Ada Follow Up Diam Masukkan Kopi Pak Disi Pak Panjuan Budi Selesaikan Itu Wah Tewes Bos Tewes Ini Dua Alat Pemukul Yang Luar Biasa KPK Sava PP ATK Ini Untuk Membuat Semua Uang Naik Atas Permukaan Kan Gitu Pak Mahfud Tanya Pada Kita Tolong Undang Undang Prem Aset Dijalanin Republik Disini Gampang Pasannya Lobby Jangan Disini Pak Ini Korea Korea Ini Semua Menurut Bosnya Masing Masing Disini Boleh Ngomong Gala Pak Bambang Pacol Ditelepon Ibu Pacol Berhenti Ini Laksanakan Laksanakan Pak Jadi Dua Presiden Perananya Sama Saya Pembacaran Uang Kartal Sama Ini Runi Yang Mana Pak Presiden Kalau Pembacaran Uang Kartal Pasti Duit Nangi Semua Kenapa Masa Dia Bagi Duit Harus Pakai Ewa Ewa Cuma 20 Juta Lagi Nanti Mereka Nggak Jadi Lagi Saya Terang 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 Ini Gitu Mungkin Perapasan Aset Bisa Tapi Harus Bicara Dengan Para Ketumbar Duduk Kalau Disini Habis Habis Teorisa Jadi Permintaan Jendaya Langsung Saya Jawab Bambang Pacol Siap Kalau Di Perintah Mana Perintah Peran Pak Sampai 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 Kira Kira Pak Mamput Jadi Ini Saya Tidak Akan Berpanjang Lebar Pak Ya Kayak Gini Namanya Jukuh Baru Analisa Transaksi Keuangan Tapi Pikirannya Orang Jadi Korupsi Begitu Belum Bapak Itu Info Awal Untuk Dilakukan Penelitian Berikutnya Penyelidikan Bahasanya Mau Kasih Siapa Pendekat Hukum Yang Tadi Sebutkan Sedih Pas Itu Kan Gitu Jadi Ijen Pak Ketua Komite DPPO Memang Pacol Tidak Setuju Kalau Itu Langsung Pacol Sekali Lagi Di Korapat Keliran Dulu Nanti Tak Libih Lagi Ini Dilipih Pak Tidak Iya Itu Bahasa PDI Kalau Di PDI Ini Sering Bahasa Inggris Salah Salah Pak Saya Harus Nyesuaikan Orang PDI Jadi Tadi Kita Libih Pak Besok Sekali Lagi Kita Libih Lagi Pak Kita Libih Lagi Supaya Rami Itu Teknik Provokasi Pak Jadi Jadi Saya Ini Mengatakan Kalau Ini Namanya Jangan Tergesa Kesah Dulu Yaitu SOP Nanti Kita Bicara Dulu SOP Dari Ketua Komite Penjagaan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Penjagaan Uang Itu Ada Di Dalam Tugas Nye Arah Kebijakannya SOP Nye B Dari SOP Itu Kita Auditnya Gampang Kalau Hari Ini Mau Kaudit Apanya Nggak Ada Pak Kita Enggak Pegang Auditor Kecuali Undang Undangnya Kalau Undang Undangnya Bisa Kita Pake Audit Tapi Karena Audit Kebijakan Teknis Labangan Kita Audit Jadi Nanti Kita Mohon Agar Supaya Komite Mengeluarkan SOP Termasuk SOP Pelaporan BPA TK Harus Melapor Ke DPR 6 Bulan Kira Tanggal Berapa Kurun Waktu Kemana Presiden Tinggal Berapa Kalau Presiden Sibuk Kalau DPR Disini Cukup Langsung Selesai Kita Bisa Baca Match Match Kedepannya Match Kedepannya Match Saya Kira Itu Pak Pimpinan Jadi Saya Tidak Memarahi Tetapi Saya Mencoba Untuk Dengar Ini Semua Pak Oh Ini Solusinya Ini Menurut Saya Dan Kalau Orang Lapangan Pasti Sepakat Karena Tanya Pak 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 Sering Dilapatkan Orang Belura Orang Belura Orang Atos Pak Orang Keras Tapi Kalau Baik Hatinya Lembut Jadi Kira Kira Begitu Pak Terima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia Tanah Air Petah Pusaka Abadi Nanjaya Terima Terima